Harap pertandingan melawan Timnas Irak berjalan adil. Pertandingan malam nanti akan menentukan asa Timnas Indonesia di Olimpia de Paris 2024. Disampaikan lewat jumpa pers setelah rapat teknik kemarin, waktu Qatar, Shin Tae-yong mengingatkan kinerja wasit pada laga sebelumnya dan berharap Federasi Sepak Bola Asia harus menghargai seluruh elemen pertandingan dari pemain ofisial hingga kedua tim yang bertanding. Dalam pertandingan memperebutkan juara tiga piala Asia U23, pemain kunci yang sempat absen saat pertandingan Timnas melawan Uzbekistan. Rafael Streik akan kembali malam ini memperkuat skuad Garuda-Buda. Shin Tae-yong diperkirakan akan memaksimalkan tiga penyerangnya untuk membongkar pertahanan Irak. Rafael diperkirakan akan langsung mengisi posisi depan bersama Marcelino dan Witan Sulaiman. Formasi tiga penyerang ini kemungkinan akan dipertahankan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Irak. Sementara lini belakang tim Das kemungkinan akan diisi Habner, Ferrari, dan Komang Teguh. Komang berpotensi lebih besar menggantikan Ridho dibandingkan Bagas Kava atau Doni Tripamungkas yang belum pernah dimainkan sama sekali.